Hari ini Alhamdulillah kita membuka rapat kerja cabang Kuarcap Kota Bogor tahun 2022 dengan harapan bahwa semua program 2022 ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita pahami bersama di tahun 2022 ini, pasca pandemi Omikron ya, kelihatannya situasi sudah membaik dan ini menjadi satu harapan baru bagi kita untuk memulai lagi kegiatan keperamukaan secara lebih aktif, secara lebih terbuka dan juga kita harapkan dapat terus memberikan kontribusi prestasi untuk Kota Bogor. Ada banyak ya, kita ingin secara kualitas tentu kegiatan gerakan keperamukaan Kota Bogor ini sebaik meningkat. Ditambah juga kita berkeinginan dengan mulainya pendidikan tata muka dan aktifasi sekolah ada harapan baru untuk bisa merekrut atau menambah jumlah atau kuantitas dari anggota gerakan keperamukaan Kota Bogor. Dengan demikian maka tujuan gerakan keperamukaan untuk mendidik dan membangun karakter anak muda demi kemajuan bangsa dan negara itu bisa terwujud melalui gerakan keperamukaan. Oh tentu ya, beberapa kali terkendala pertama dengan kondisi PPKM level ya, kemarin kan sempat di level 4, turun ke level 3, turun ke level 2, kemudian kembali lagi ke level 3. Jadi beberapa kegiatan tentu terkendala. Jadi kita mengandalkan kegiatan keperamukaan secara virtual dan harapannya tentu TV Peramuka ini dapat menjembatani, dapat menjadi solusi bagi memberikan informasi kepada para anggota gerakan peramuka untuk tetap berkomitmen, untuk tetap terkoneksi dengan semua teman-teman anggota gerakan peramuka tapi secara berbasis IP ya, ini harapannya. Semoga TV Peramuka dapat menjembatani. Kalau cedranya, cedranya karena jatuh dari sepeda, kurang hati-hati. Patah, pasang pen, nanti besok baru buka jahitan. Semoga lakasnya, ya kan? Terima kasih, ya. Terima kasih.